Hai semua, Assalamualaikum ketemu lagi di dapur Mama Rizky menyambut bulan ramadhan yang sebentar lagi nih bun yuk kita bikin ide jualan di rumah minuman kekinian terbaru ini rasanya enak, asem, manis dan juga seger banget sangat rekomendit dijadikan inspirasi buat ide jualan tajil buka puasa nanti bikinnya juga gampang banget loh modalnya murah, cocok buat teman-teman pemula yang baru mulai jualan dan buat teman-teman yang belum subscribe ke channel kita, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, tekan juga loncengnya biar gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru ya buat bahannya simple aja untuk pembuatan jeli, kita masukkan nutrijel rasa leci, kemasan 10 gram sebanyak 2 bungkus lalu tambahkan 5 senok makan gula pasir atau manisnya sesuai selera kemudian keduanya aduk rata terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan bahan cair kalau udah tercampur rata selanjutnya tuangkan 800 ml air putih kemudian tambahkan dengan pewarna pink kalau gak ada teman-teman bisa ganti menggunakan pasta makanan cukup tambahkan beberapa tetes sesuai warna yang kalian mau kemudian aduk lagi sampai rata selanjutnya kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini setelah jelinya mendidih sekarang matikan kompor kita aduk-aduk sebentar biar uap panasnya bisa berkurang kalau uap panasnya udah mulai berkurang sekarang tuangkan ke dalam wadah atau cetakan kemudian biarkan sampai dingin dan juga sampai betul-betul set nah sambil lunggu jelinya mengeras atau sampai set sekarang kita siapkan bahan kuah masukkan 800 ml susu cair kalau mau lebih hemat bisa menggunakan larutan kental manis ya kemudian tambahkan dengan 100 gram gula pasir manisnya bisa menyesuaikan selera masing-masing tambahkan 1 saset kental manis putih selanjutnya tambahkan dengan beberapa tetes wawana pink sampai warna yang teman-teman mau kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi diaduk terus sampai rata sebelum kita masak kemudian kita masak sampai gulanya larut atau sampai mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil jadi disini gak perlu dimasak sampai mendidih cukup dimasak sampai gulanya larut kalau udah mulai mendidih dan juga gulanya udah benar-benar larut langsung aja matikan kompor dan biarkan sampai dingin setelah jelinnya set seperti ini sekarang langsung aja jelinnya akan aku potong kotak atau dipotong dadu selamat menikmati Nah kurang lebih seperti ini hasilnya setelah selesai dipotong-potong Selanjutnya siapkan cup plastik, disini aku pakai ukuran 14 oz Lalu di bagian pinggir cup kita tambahkan selai stroberi seperti ini Lalu kita ratakan menggunakan sendok biar hasilnya lebih cantik ya teman-teman Tinggal kalian ikutin aja seperti yang aku lakukan di video ini Nah jadinya akan seperti ini ya teman-teman Gampang banget kan, lakukan semuanya sampai habis Kalau udah selesai sekarang kita ambil kuah tadi yang udah kita buat Lalu tambahkan dengan 1 botol yogurt cimori rasa leci Kalau teman-teman mau pakai merk yang lain juga boleh banget ya Setelah itu kita aduk terus sampai rata Kemudian kita masukkan potongan jeli tadi yang udah kita potong-potong sebelumnya Kalau misalkan teman-teman gak mau ribet jelinya bisa diganti menggunakan nata de coco ya Nah sekarang tinggal aduk lagi aja sampai rata Dan jangan lupa di icip-icip terlebih dahulu ya Kalau rasanya udah sesuai sekarang tinggal kita masukkan ke dalam cup tadi Yang udah kita tambahkan dengan selai stroberi Pada tahap ini teman-teman juga bisa menambahkan es batu ya Biar rasanya makin segar Pada tahap ini teman-teman Dan yang terakhir untuk mempercantik tampilannya Kita tambahkan biji selasih yang sudah direndam Dan tambahkan sedikit aja di bagian atasnya seperti ini Atau kalau mau disatukan juga boleh Alhamdulillah ini dia minuman kekiniannya sudah jadi Dari tampilannya aja ini udah cantik banget Sangat cocok untuk hidangan berbuka puasa Bareng keluarga, teman, ataupun dijadikan ide bisnis di rumah Resep kali ini belum banyak yang jual Rasanya enak banget, unik, menarik Asem, manis, segar Pokoknya jadi satu dan super enak Itu dia resep kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe ya Ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh